Oke halo guys, kesini pertanyaannya makin gila gitu ya Ada yang nanya, Mas Arik ngopi gak? Ngopi gak? Ngopi gak? Gimana caranya ngopi? Ngopi cuman gak kumat Hmm, jadi oke saya ngopi sehari 2-4 gelas Bingung kan? Sekarang gini saya kasih tau ya Yang pertama, memang dokter ngomong minimum 2 gelas per hari 3-4 gelas udah batasnya lah gitu Udah sebaiknya jangan Oke saya kasih tau yang gimana caranya ngopi Satu, jangan minum kopi di saat kamu belum makan Jadi misalnya kalau waktunya makan, kamu makan Karena kalau waktunya makan, kamu ngopi Akhirnya kamu gak lapar dan kamu jadi telat makan Kalau telat makan, bahaya lagi Jadi jangan ngopi saat turut kosong Kalau perut kosong pasti kenapa-kenapa Kedua, kalau ada pilihan, pilih yang Arabica Kopi robusta lebih menurut saya lebih gak enak di lambung dibandingin kopi Arabica Atau kopi kayak kapal api, kopi yang biasa gitu ya Itu gak enak di perut Atau kopi tradisional, kopi lampung yang di plastik burning gitu ya Itu gak Saya lebih seneng kopi Arabica yang dikemas secara bagus Secara original, di burningnya proses Dan dijual juga secara personal dengan packaging yang bagus Terus saya lebih memilih itu Lebih aman di saya Terus itu yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Hindarin yang namanya kopi instan Saya gak ngerti kenapa Saya minum itu selalu kumat Saya juga kumat kalau minum kopi instan Kalau sekali sih gak apa-apa Tapi kalau nyampe dua Saset, tiga saset Atau setelah tiga hari Itu memang kenapa-kenapa Jadi No, no, no kopi instan Saya juga gak ngerti kenapa harganya murah Berapa? Seribu Lima ratus Dua ribu Satu saset Saya gak ngerti Kopinya berapa? Gulanya berapa? Terus kalau ada susu Susunya ada berapa? Kenapa harganya segitu? Belum untungnya Belum bikin packagingnya Oh my god Saya gak gak tau itu isinya apaan Terus yang terakhir Minum Kalau panas Oke Jadi kamu bikin kopi Panas Terus karena kamu minum Terus kamu sambil kerja gitu ya Kopinya dingin Buang Buat lagi yang baru Itulah mengapa sih Bisa bergelas-gelas per hari Karena gitu Karena saya taruh Dingin Buang Bikin yang baru Walaupun masih setengah Buang Karena kalau udah Dingin Itu Asemnya tambah banyak Jadi esnya tambah naik Jadi Ngopi lagi saat panas Saat dingin Jangan Buang Dan hindari kopi-kopi dingin Kalau kamu ke Kopi shop Pesan yang kopi panas Itu lebih Nyaman di lambung Dibanding kopi dingin Kopi dingin Saya juga Enggak Masih serem Kalau kopi dingin gitu Tapi kalau kopi panas Saya pengen aja Oke Saran dari saya Bye Halo Sampai jumpa di行了 Taci Sampai jumpa di